yo guys balik lagi bersama admin kogami disini gue pengen banget mereview trailer terbaru dari film Marvel Cinematic Universe ya Black Widow ini bakal muncul tahun 2020 ya jadi didi nantiin aja ya Nggak usah lama-lama kita mulai aja hai 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 dan kemudian aku mendapatkan pekerjaan ini keluarga ini tapi nothing lasts forever i heard you had to leave in a hurry it's never easy these days anjirit nih orang ada lagi ini general rose nih setau gue nih dia di film incredible hulk kok gak salah deh yang main edward norton tuh yang jadi hulk wah gila seru sih nih setau gue general rose itu di komik jadi red hulk gak tau udah nih dia bakal muncul lagi kayak di black widow jadi red hulk tentunya lah jangan cuman jadi genre rose doang maksud gue gitu so what are you going to do i've lived a lot of lives but i'm done running from my past and now you're out there i know you know i'm out here so we're gonna talk like grownups ini kayaknya bakal jadi penggantinya si Natasha nih jadi black widow kedua nih kalau gak salah siapa ya ielena ielena siapa gitu ielena ielena siapa gitu ielena ielena lah setau gue namanya we are it's good to see you too sis what brings you home we have unfinished business we have unfinished business we have to go back to where it all started we have to go back to where it all started lucky us one thing's for sure oh my god oh my god itu taskmaster bukan sih yang tadi tuh yang megang panah ini siapa ya kalo di marvel tuh setiap orang pake kostum tuh pasti ada aja referensinya ntar gue inget-inget dulu ini kayaknya red guardian dah keluarganya black widow kan hahaha still fits family back together again you got fed my god may 2020 nih disaksikan aja nih buat fans marvel ini sih fans marvel jangan apa jangan berharap Natasha Romanoff itu bakal hidup lagi ya karena itu udah fix banget sih dia itu mati di avengers endgame cuman untuk karakter black widow sendiri jadi kayaknya dia gak mungkin mati gitu pasti ada penggantinya kayak si elena tadi tuh kayaknya dia bakal jadi pengganti dari Natasha Romanoff sendiri jadi ya tunggu aja lah itu may 2020 dan apa untuk karakter-karakter marvel tuh kayak tadi tuh red guardian antas master gue sih berharap sesuai banget sama referensi di komik gitu jadi maksud gue gak di nerf kan banyak ya rumor-rumor apa karakter marvel itu di nerf gitu lah jadi sekian buat hari ini sekian review dari gue ini exciting banget sih gue anjir keren oke ya 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 ya